Ketika Anda pergi umroh, pergi haji, berada di atas pesawat, kemudian ka'bahnya itu berada di bawah. Apakah Anda sholatnya menghadap ke bawah? Enggak. Kenapa? Karena Allah meliputi seluruh jagad raya. Jadi tidak ada kaitan mutlak antara menghadap Qiblat itu dengan menghadap Allah, apalagi terkait dengan bumi datar. Enggak ada kaitannya sama sekali. Jadi setahun cuma sholat lima kali kalau Anda mengikuti pola pergerakan matahari tropis. Nah bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi di program Islam Futuristik episode yang ke-16. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang berbagai fenomena yang ada di permukaan bumi. Untuk melanjutkan kajian kita yang sebelum-sebelumnya, beberapa episode terakhir ini. Nah pada kesempatan kali ini saya akan mengambil dua pertanyaan dari forum ini. Seringkali saya tidak berkesempatan untuk menjawab secara tertulis di dalam forum. Karena berbagai macam agenda dan kesibukan. Maka ketika saya menemukan pertanyaan yang relevan dan kemudian signifikan untuk diangkat, ya itu kita jadikan tema. Kita jadikan tema dan kita perjelas karena membutuhkan penjelasan yang komprehensif, yang panjang lebar. Yang tentu terlalu panjang kalau ini ditulis di dalam forum. Nah kali ini kita akan mengangkat dua pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan kiblat. Ada yang berargumentasi di dalam forum kita ini bahwa perintah menghadap kiblat itu menjadi argumentasi bahwa bentuk bumi ini sebetulnya adalah mendatar. Karena kalau tidak mendatar tidak bisa menghadap kiblat katanya begitu ya. Nanti kita perjelas. Yang kedua adalah pertanyaan terkait dengan bagaimana cara sholat di wilayah-wilayah yang ekstrim. Di kutub utara, di kutub selatan, atau mungkin ada wilayah-wilayah di mana kita bisa kesulitan untuk menghadap kiblat dan kemudian termasuk menentukan waktu masuk sholat itu. Oke, dua hal ini menarik ya. Nanti kita bahas dan kita bersumber, tetap akan bersumber kepada ayat-ayat firman-firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim yang kita fahami dengan menggunakan akal sehat dan kita fahami berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Oke, yang pertama kita berbicara tentang kiblat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang kiblat ini di sejumlah ayat. Di antaranya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sering kali mendongak ke langit berdoa terkait dengan kemana harus menghadap ketika sholat, ketika berdoa. Ya, sebagai kiblat itu menghadap kemana. Karena pada waktu itu Nabi awal-awal berada di Madinah. 16 bulan pertama Nabi ketika berada di Madinah itu sholatnya tidak menghadap ke Ka'bah. Tidak menghadap ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Melainkan menghadap ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Nah, arahnya sama sekali berbeda. Posisi Madinah terhadap Masjidil Aqsa itu ada di bagian selatan. Jadi kalau dari arah Madinah menghadap ke Palestina itu menghadap ke utara agak ke barat. Padahal Mekah itu ada di bawahnya Madinah, di selatannya Madinah. Sehingga kalau dari arah Madinah itu menghadapnya agak ke arah selatan. Oke. Nah, saat itu Nabi sering mendongak ke langit ya digambarkan oleh ayat ini berharap bagaimana ya kalau seandainya Qiblat itu tidak menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Melainkan menghadap ke Mekah, ke Masjidil Haram. Nah, ayat itu berbunyi begini. A'udhu Billahi Minashaytanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadhanara taqalluba wajahika fissamaa falanwaliyannaka kiblatan tardoha. Fawalli wajahaka syatral masjidil haram. Wakhaythu makuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa inalladhina utul kitab la yaklamuna annahul haqqumin rabbihim. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke Qiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Sahabat sekalian ayat ini turun ketika Rasulullah itu sedang sedih dikarenakan dieje-eje oleh orang Yahudi, oleh para ahli kitab. Dikarenakan kenapa umat Islam, agama yang katanya memperbaharui agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, menyempurnakan, tetapi menghadapnya, Qiblatnya, itu justru masih mengarah ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa itu berada di Palestina dan itu menjadi Qiblat dari umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Nah maka nabi sedih karena diaje-eje, nah itu loh Muhammad katanya membawa agama baru, tetapi Qiblatnya masih ke kita, ke Masjidil Aqsa. Maka kemudian Nabi berharap turun perintah, kalau diperbolehkan oleh Allah, maka menghadapnya itu tidak usah ke Palestina atau ke Masjidil Aqsa, melainkan ke Masjidil Haram. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 144 itu, di mana Allah mengatakan Allah memalingkan atau memerintahkan untuk memalingkan wajahnya, wajah Rasulullah yang menghadapnya adalah ke Masjidil Haram, di mana beliau sukai. Jadi ini menarik, ternyata sebetulnya menghadap Qiblat itu tidak sesuatu yang sangat fundamental, karena ketika sebelumnya itu ke Masjidil Aqsa yang enggak masalah, kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram juga enggak masalah. Itulah yang disukai oleh Rasulullah. Dan kemudian ketika berada di manapun, maka palingkanlah wajahmu Qiblatnya sekarang berganti ke arah Masjidil Haram. Jadi ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan bumi datar, atau bumi bulat, atau apapun. Tidak ada satu katapun di situ yang mengkaitkan antara menghadap Qiblat itu dengan bentuk bumi. Berbeda urusan sama sekali. Ayat ini adalah ayat hukum, ayat muhkamat yang sangat jelas, dan perintah terkait dengan peribadatan. Bahwa menghadap Qiblat itu, Rasulullah menginginkan ke Mekah, atau menghadap ke Qiblat Masjidil Haram, yang kemudian Allah mengizinkan untuk itu. Sebagaimana sebelumnya berqiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa. Jadi sekali lagi, ayat ini bukan ayat yang bisa dijadikan argumentasi untuk mengatakan bahwa bentuk bumi itu datar. Karena ini banyak, bukan hanya di forum ini, saya lihat di internet itu banyak yang berpikiran, yang berpendapat bahwa kalau buminya tidak datar, lantas bagaimana bisa menghadap Qiblat? Nah, begitu ya. Tetapi sesungguhnya terlalu jauh kalau mengambil ayat ini. Kalau mau berargumentasi soal bumi datar atau bulat, itu ambillah ayat-ayat yang bercerita tentang keywords-nya, kata-kata kuncinya itu adalah bumi, datar, bulat, melingkar, melengkung, dibentangkan. Nah, itu baru kemudian kaitannya dengan bentuk bumi. Tetapi ayat ini sama sekali, tidak bicara tentang itu, melainkan bicara tentang Qiblat. Dan Qiblat itu sebetulnya bukan soal menghadap Allah. Karena Allah itu tidak berada di Qiblat saja. Nah, ini yang kemudian banyak yang salah tafsir ya. Menghadap Qiblat itu kaitannya dengan menghadap Allah. Oh, nggak ada kaitannya. Nanti kita lihat ayat-ayatnya bahwa menghadap Qiblat itu sesungguhnya adalah persoalan administratif saja ya. Semacam persoalan administratif saja. Sehingga ketika tidak ketemu Qiblat itu, ya tidak menghadap Qiblat juga tidak apa-apa. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Karena seperti biasa, ketika kita bicara tentang membangun kesimpulan dari dalam Al-Quran, maka kita mencoba menjelaskannya dengan berbagai ayat supaya komprehensif. Nah, yang kedua ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Orang-orang yang lemah akalnya, yang kurang akalnya, di antara manusia akan berkata, Apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari Qiblatnya yang sebelumnya, yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Di ayat ini Allah mengatakan bahwa timur dan barat milik Allah. Mau berkiblat kemana? Yaitu urusan atau kekuasaannya, atau terserah kepada kehendak Allah. Dan ketika nabinya menginginkan Qiblatnya tidak ke Masjidil Aqsa, melainkan dipindahkan ke Masjidil Haram, kemudian Allah meridhoi, dan kemudian memerintahkan, ya sudah pindahkan arah Qiblat yang tadinya ke arah utara dan agak ke barat itu, ke arah selatan agak ke timur. Maka kalau Anda datang ke Madinah, Anda akan menemukan ada masjid namanya Masjid Qiblat Tain. Masjid yang Qiblatnya dua. Jadi pengimamannya itu dua. Satu arahnya ke arah Palestina, ke Masjidil Aqsa, di mana di awal-awalnya umat Islam Qiblatnya menghadap ke sana, tetapi kemudian dipindahkan ke arah selatan, dan dibikinlah pengimaman atau arah Qiblat yang mengarah ke selatan, ke timur, ke arah Masjidil Haram. Nah masjid ini diabadikan, disebut sebagai Masjid Qiblat Tain, yaitu memiliki dua Qiblat. Jadi sesungguhnya masalah Qiblat itu bukan masalah yang esensial. Masalah Qiblat adalah masalah yang cenderung bersifat administratif operasional. Yang dimanapun kita berada, umat Islam di seluruh muka bumi ini, supaya sholatnya itu enggak kocar-kacir ke arah yang enggak karu-karuan ya, maka diberikanlah arah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Bisa dibayangkan kalau misalnya Qiblatnya itu tidak ditentukan. Wah itu sholat ada yang di satu masjid nih, ada yang menghadap ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, menjadi kacau. Tetapi dengan ditentukan arahnya ini, maka di setiap wilayah, kalau dia berada di timurnya Ka'bah, kayak Indonesia ini adalah negara-negara yang masuk dalam negara-negara yang berada di timurnya Ka'bah, maka menghadapnya semua ke barat. Negara-negara yang di baratnya Ka'bah, semua menghadap ke timur. Negara-negara yang di utaranya Ka'bah, maka semua menghadap ke selatan, dan yang di selatan menghadap ke utara. Jadi itu sifatnya hanya memberikan arah saja dalam peribadatan, tetapi sama sekali tidak terkait dengan menghadap Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak berada di dalam Ka'bah. Nah karena itu kalau Anda melihat ya di internet, sudah ada nih, orang bisa atau boleh dan sah melakukan sholat di dalam Ka'bah. Menghadapnya ke mana? Ya ke mana saja. Menghadap ke dinding Ka'bah, ke arah barat, ke arah timur, utara, selatan, tidak ada masalah. Ini cuma soal kesepakatan saja. Tidak ada kaitannya menghadap Qiblat itu terkait dengan menghadap Allah. Karena Allah itu tidak ada atau bukan berada di dalam Ka'bah, melainkan meliputi Ka'bah, meliputi bumi, meliputi jagad raya, meliputi seluruh alam semesta. Apalagi terkait dengan bumi datar atau bumi bulat, tidak ada kaitannya. Ini ayat yang sama sekali berbeda yang berbicara tentang peribadatan. Nah terkait dengan menghadap Allah, maka itu ada ayat lagi yang lain yang kemudian memberikan penjelasan. Yaitu salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. وَلِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَا مَتْوَلُّ فَثَمَّا وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعُونَ عَلِيمٌ Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Jadi kalau dikaitkan dengan menghadap Allah, itu enggak ada masalah sama sekali. Timur dan barat milik Allah, kemanapun kalian menghadap, kalian sedang berhadapan dengan Allah. Karena itu sebetulnya menghadap Qiblat itu terkait dengan kondisi. Bukan sebuah kemutlakan. Ketika kita bisa menghadap Qiblat dengan baik, misalnya persis di hadapan Ka'bah, ya tentu jangan membelakangi Ka'bah. Atau ketika berada di Mekah, kita melihat persis disitu ada Masjidil Haram, arahnya disana, ya kita sholatnya menghadap ke sana. Tetapi ketika dia jauh dari Masjidil Haram, ya tentu sebisa-bisanya kita menghadap ke arah Qiblat itu. Tetapi kalau pun tidak bisa, itu tidak membatalkan atau tidak menjadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena timur dan barat itu milik Allah. Kemana pun kalian menghadap, sesungguhnya kalian berhadapan dengan Allah. Nah, makanya ketika anda sholat misalnya, di dalam kendaraan misalnya ya, naik kereta api, kemudian datanglah waktu sholat. Awalnya kereta api itu menghadap ke barat, oke, kalau di Indonesia itu berarti menghadap ke arah Ka'bah. Lantas ketika kereta apinya berbelok, apa yang anda lakukan? Apakah anda menggeser posisinya supaya terus menghadap Ka'bah? Enggak. Ya biarkan saja, belok ke kanan, belok ke kiri, ke utara, ke selatan. Enggak ada masalah. Karena Qiblat itu sebetulnya adalah bukan sebuah kemutlakan, melainkan ya sebuah keafdolan. Yang ketika kita kesulitan untuk menghadap Qiblat, ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Naik mobil, sama. Naik pesawat, ketika anda pergi umroh, pergi haji, berada di atas pesawat, kemudian Ka'bahnya itu berada di bawah. Apakah anda sholatnya menghadap ke bawah? Enggak. Kenapa? Karena Allah meliputi seluruh jagad raya. Jadi tidak ada kaitan mutlak antara menghadap Qiblat itu dengan menghadap Allah, apalagi terkait dengan bumi datar. Enggak ada kaitannya sama sekali. Termasuk ketika berada di luar angkasa, di stasiun luar angkasa yang jauh di sana. Buminya berputar-putar, arah Qiblatnya berubah terus. Ininya juga berubah terus kemana anda mau menghadap. Jadi ini poin yang sangat penting. Bahwa sesungguhnya terkait dengan Qiblat, menghadap ke Ka'bah, ke Masjid Al-Haram, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan menghadap Allah, satu, yang kedua, apalagi terkait dengan bumi yang mendatar itu. Dalam bentuk bumi bulat pun tidak ada masalah ketika dikaitkan dengan perintah menghadap Qiblat itu. Nah, memang kemudian di bentuk bumi yang bulat, menghadap Qiblat itu tidak selalu bisa persis menghadap Qiblat. Ya, enggak masalah. Dari dulu itu menghadap Qiblat itu sesungguhnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang persis di dekat Ka'bah. Begitu semakin jauh potensi kelirunya itu semakin besar. Karena kalau semakin jauh itu nyerong sedikit saja. Satu derajat di sini, itu kalau di depan Ka'bah akan enggak ada masalah. Atau berada di kota Mekah, satu derajat itu tetap akan berhadapan dengan Ka'bah. Tetapi semakin jauh, satu derajat di Indonesia, itu jatuhnya bisa jauh, bisa jatuhnya ke Afrika. Atau ke kanan, bisa ke arah Eropa. Itu satu derajat. Nah, maka memang di seluruh muka bumi ini sebetulnya itu bukan sebuah kemutlakan, lantas kalau enggak persis menghadap, itu berarti batal seluruh sholatnya atau ibadah yang dilakukannya. Tidak, sama sekali tidak. Allah memberikan keleluasaan untuk itu, tetapi tetap mengatur barisan umat Islam ini supaya menoleh atau memalingkan wajahnya menghadap ke arah Masjidil Haram. Qiblatnya bukan lagi di Masjidil Aqsa, karena di sana sudah dikuasai oleh orang-orang yang berbeda, dengan kepentingan yang kadang berseberangan dengan umat Islam. Nah, Allah melihat itu, maka mengizinkan kepada Nabi Muhammad untuk memindahkan Qiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita akan mencoba mengambil informasi dari dalam Al-Quran bagaimana cara sholatnya orang-orang yang berada di wilayah yang ekstrim. Yang kondisinya sangat berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah atau orang-orang yang ada di kawasan Ekuator yang cara menghadap Qiblatnya dan termasuk nanti waktunya itu tergolong stabil. Tetapi di kawasan-kawasan yang di luar titik balik matahari, 23,5 derajat mengarah ke utara sampai ke Kutub, itu akan terjadi kondisi yang ekstrim berbeda. Termasuk ke selatan, 23,5 derajat lintang selatan sampai ke Kutub Selatan itu kondisinya akan sangat berbeda. Baik terkait dengan Qiblatnya maupun terkait dengan waktunya. Nah, dari segi waktu kita sudah membahas sebagiannya ya di episode-episode yang lalu bahwa memang waktu di permukaan bumi yang berputar dan berbentuk bulat itu akan mengalami kondisi yang berbeda-beda. Timur-barat itu akan mengalami perbedaan waktu. Utara dan Selatan itu cenderung waktunya sama tetapi juga akan mengalami variasi terhadap durasi lamanya siang dan malam. Sehingga itu memunculkan kompleksitas tertentu. Nah, itu sudah kita bahas di episode yang sebelumnya, episode 15. Lantas ada yang bertanya ketika kita bicara tentang kawasan Kutub di mana di sana bisa terjadi malam hari terus-menerus selama berbulan-bulan atau siang hari terus-menerus selama berbulan-bulan. Bagaimana cara sholatnya? Bukankah sholat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya? Seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini memberikan gambaran bahwa Allah memang menentukan waktu-waktu sholat itu. Dan kita sudah paham itu dikaitkan dengan pergerakan matahari yang kita bahas kemarin di episode sebelumnya. Bahwa matahari itu menjadi patokan waktu diantaranya bagi peribadatan. Sholat subuh itu matahari belum terbit ketika fajar. Karena itu disebut sebagai sholat fajar. Kemudian ketika matahari terbit, sepenggalah naik ya, ketinggian tertentu sedikit di atas horizon. Maka waktunya sholat duha. Matahari berada di atas kita, di titik kulminasi, tergelincir sedikit masuk sholat duhur. Kemudian matahari turun ke arah barat di pertengahan, di lintasan turunnya itu sampailah ke sholat asar. Dan ketika dia tenggelam, setelah tenggelam mataharinya tidak kelihatan, maka masuklah waktu maghrib. Dan ketika sudah jauh, sampai gelap malam, maka digambarkanlah itu sebagai datangnya atau waktunya sholat isa. Nah, jadi memang Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya seiring dengan pergerakan matahari. Nah, ada intervalnya. Intervalnya adalah kalau sholat subuh, ya antara saat terbit fajar, sampai sebelum terbit matahari. Kalau sholat zuhur, ya sesudah matahari tergelincir sedikit, sampai di pertengahan tergelincirnya matahari itu, sebelum asar. Sedangkan sholat asar adalah di pertengahan tergelincirnya matahari, sampai sebelum tenggelamnya matahari. Sedangkan pada saat terbit matahari dan saat tenggelam matahari, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, apalagi sholat wajib. Ini juga ada yang mempertanyakan di forum kita. Sehingga sekaligus saya jawab bahwa sholat di sekitar terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari itu adalah diharamkan. Ini terkait dengan tradisi ada semacam kepercayaan atau agama yang dimana mereka itu menyembah matahari. Matahari terbit disembah, matahari tenggelam disembah. Nah Islam tidak menempatkan sholatnya itu di antara dua. Waktu itu dikarenakan untuk menghindari persepsi itu tadi, menyembah matahari. Ya maka sholat-sholat kobliyah dan sholat bakdiyah, ya bakdiyah subuh itu cenderung menyongsong matahari itu tidak ada. Dan sesudah asar, bakdiyah asar, ya bakda asar itu tidak ada. Karena menyongsong tenggelamnya matahari. Sebagai mana juga maghrib, itu sebelum maghrib itu tidak ada sholat kobliyahnya. Ya karena itu ada di sekitar terbit dan tenggelamnya matahari. Oke, jadi sahabat sekalian, sholat adalah ibadah yang ditentukan waktu berdasar intervalnya. Nah masalahnya, interval itu bisa bergeser-geser menjadi panjang, menjadi pendek, ketika kita berada di posisi mengarah ke kutub utara maupun ke kutub selatan. Di musim panas, maka mataharinya itu bisa tidak tenggelam selama tujuh puluhan hari. Nah lantas apakah kita akan tetap berpatokan pada pergerakan matahari tropis? Ya tentu tidak masuk akal. Kita harus menyesuakan di mana kita berada. Kenapa? Kalau Anda menjadikan patokan matahari, mulai dari fajar, terbit, titik kulminasi, sampai tenggelam, itu tidak akan Anda temukan di kutub pada saat di sana musim panas. Mataharinya tidak terbit, mataharinya tidak tenggelam, melainkan terus berada di sekitar horison, naik turun, naik turun, naiknya tidak sampai ke atas, turunnya tidak sampai tenggelam. Dan itu terjadi selama berbulan-bulan. Sehingga kalau kita tetap berpatokan pada pergerakan matahari tropis, maka kita setahun itu hanya sholat lima kali. Sholat subuhnya adalah pada saat musim dingin, di akhir musim dingin ketika matahari belum terbit di musim semi. Kemudian sholat duhurnya berada di puncak musim panas. Kemudian sholat asarnya setelah musim panas, musim gugur. Kemudian sholat maghribnya setelah musim gugur, masuk musim dingin lagi. Kemudian di puncak musim dingin sholat isa. Jadi setahun cuma sholat lima kali kalau Anda mengikuti pola pergerakan matahari tropis. Nah bukan begitu. Makanya Allah menggunakan atau mendorong kita memahami pergerakan langit bukan sebagai kemutlakan, melainkan sebagai patokan waktu. Bahwa matahari, bulan itu memang menjadi patokan waktu, tetapi bukan itu kemutlakannya. Karena meskipun bulan tidak ada, tidak kelihatan, atau matahari tidak ada, atau tidak kelihatan, ya waktunya tetap berjalan. Ya waktu tetap berjalan, karena itu kita harus mengkonversi pergerakan dari matahari dan bulan, itu ke waktu, patokan waktu yang lebih pasti. Di manusia peradaban modern, maka dikonversi menjadi waktu digital, atau jam tangan, ataupun jam yang digital, yang analog maupun digital. Itu untuk memastikan bahwa meskipun mataharinya tidak kelihatan, ya tidak kelihatan itu bisa saja karena tertutup awan, atau berada pada posisi yang berbalikan, Anda sedang di utara, mataharinya sedang di selatan. Maka dari kutub utara tidak kelihatan. Ini saya jelaskan panjang lebar di buku saya yang berjudul Tahajud Siang Hari Zuhur Malam Hari. Karena pada saat di sana siang, maka Anda akan kesulitan untuk menemukan waktu malam, atau tidak menemukan waktu malam, yang seharusnya itu terkait dengan sholat, mulai dari maghrib, isya, dan sebelum subuh, ya tahajud. Tahajud di malam hari, tidak mungkin Anda lakukan ketika Anda berada di kutub utara, di mana kutub utara waktu itu sedang musim panas. Kalau Anda nunggu mataharinya tenggelam, ya nanti musim-musim berikutnya, ya ketika musim dingin, barulah bisa melakukan sholat maghrib, isya, dan tahajud. Dan ketika ada matahari itu, kita menyebutnya sebagai siang hari. Padahal bisa saja itu jam 12 malam, seharusnya matahari tidak kelihatan, tetapi matahari tetap terbit di horizon. Artinya apa? Malam hari yang dihadiri oleh matahari. Itulah yang disebut sebagai midnight sun. Matahari tapi di tengah malam. Kapan sholat tahajudnya? Ya sudah sholat tahajud saja, meskipun ada matahari gitu ya. Sebaliknya ketika sedang musim dingin, di sana tidak ada matahari. Kapan Anda sholat duhur, nunggu matahari sampai di atas? Enggak lah. Karena bisa saja di sana jam 12 siang, tetapi tidak ada matahari, tetap gelap terus seperti malam. Kapan sholat duhurnya? Ya jam 12 siang yang tidak ada matahari itu. Kelihatannya malam, tetapi sesungguhnya itu adalah jam 12 siang. Jadi maka patokannya kembali kepada, kita konversi ke waktu digital. Karena dengan waktu digital itu, kita bisa menyamakan seluruh muka bumi. Karena itu memang kita tidak bisa meninggalkan sains dan teknologi itu enggak bisa. Ini alat bantu untuk menjadikan, proses beragama kita itu menjadi lebih baik dan lebih tertata, tanpa mengubah substansinya, tanpa mengubah esensinya, tetapi hanya di wilayah operasional, teknis operasional dan administratif belakang. Nah terkait dengan sholat yang berpatokan pada matahari itu memang difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 78. Bahwa sholat itu dimulai dari tergelincir matahari, sampai gelap malam dan kemudian fajar. Ada dalam surat Al-Isra ayat 78 yang bunyinya, Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Ayat ini memang memerintahkan kita untuk berpatokan pada pergerakan matahari. untuk menentukan waktu-waktu sholat kita mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam. Artinya mulai duhur sampai isa. Kemudian wakur an al-fajar yaitu disambungkan dengan sholat fajar. Itu nanti kalau kita kaji secara komprehensif dengan ayat-ayat yang lain, itu disebutkan secara spesifik waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, sampai subuh. Tetapi dalam kajian ini cukup kita ambil satu saja bahwa kepentingan kita adalah untuk menyampaikan bahwa pergerakan matahari dijadikan sebagai patokan waktu untuk menentukan kapan sholat wajib itu kita lakukan 5 kali dalam sehari. Tetapi sekali lagi ini tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif sebagai patokan administratif belakang. Ketika kondisinya berubah di muka bumi, maka kita akan mengikuti cara yang berbeda tanpa mengurangi substansi dan esensinya. Maka Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 5 misalnya, bahwa sesungguhnya pergerakan bulan dan matahari itu adalah menjadi patokan dari perhitungan waktu. Supaya kita tahu bilangan tahun dan perhitungan waktu. Tetapi semua itu tidak bersifat mutlak meskipun mataharinya katakanlah lenyap, bulannya lenyap, karena sesuatu hal, maka waktu itu tetap berjalan dengan patokan yang berbeda. Nah surat Yunus ayat 5 itu Allah berfirman begini, Dia lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui atau berilmu. Ayat ini menarik karena ditutup dengan kalimat yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan tanda-tanda ini kepada orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu. Bahwa sesungguhnya pergerakan matahari dan bulan itu adalah sekedar patokan supaya kita bisa melakukan perhitungan waktu dan mengetahui bilangan-bilangan tahun. Dari sinilah kemudian dibentuk perhitungan kalender itu. Ada yang menggunakan matahari saja sebagai patokan seperti kalender samsia, ada yang berpatokan pada bulan saja ya, kalender komaria, atau ada yang perpaduan antara keduanya, yaitu seperti dimiliki oleh bangsa Cina dengan kalender imleknya. Tetapi poinnya adalah sesungguhnya itu hanya patokan saja untuk mengetahui pergerakan waktu. Waktu tetap bergerak meskipun kita tidak menemui pergerakan dari bulan dan matahari itu. Nah ini terjadi di kawasan ekstrim itu misalnya ketika kita berada di kutub utara maupun kutub selatan. Sekali waktu kita tidak melihat matahari terbit dan tenggelam. Sehingga patokannya seperti apa? Ya mau tidak mau harus kembali ke jam tangan kita. Di jam tangan kita, disitulah kita kemudian mengetahui patokannya kapan, apakah ini sudah fajar. Padahal kondisi di luar sedang malam. Apakah ini matahari sudah waktunya duha ya. Ataukah ini sedang sudah duhur, apakah sudah asar, apakah sudah maghrib. Ya kita membuat hitungannya itu berdasarkan patokan itu. Tetapi kita sesuaikan untuk kawasan di kutub itu. Apalagi ketika berada di luar angkasa. Wah itu patokannya sudah jauh berubah. Tetapi kita memiliki patokan waktu berdasarkan jam tangan itu. Nah lantas pertanyaannya, bagaimana kalau tersesat dan kemudian tidak bawa jam tangan? Yang namanya tersesat ya dimaafkan. Sama dengan ketika Anda berada di dalam kendaraan, kemudian tidak bisa menghadap kiblat ya, menghadap kemanapun. Allah meliputi segalanya, meliputi langit dan bumi, dan timur dan barat, semuanya diliputi oleh Allah. Waktunya tidak ketahuan, ya sudah sholat saja, karena memang dalam kondisi yang boleh dikatakan sebagai darurat. Jadi agama ini begitu mudahnya buat kita jangan dipersulit. Semuanya ada penjelasannya di dalam Al-Quran, tetapi kita harus membahasnya secara komprehensif. Jangan dicipliki sebagian-sebagian sesuai dengan kepentingannya saja. Dengarkan Allah berfirman di berbagai ayat, yang dengan itu kita akan mendapatkan pemahaman atau kesimpulan yang komprehensif dan holistik. Saya kira saya cukupkan kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan hikmah dan berkah kepada kita semua di dalam ridha Allah yang maha pemurah, lagi maha menyayangi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!